Halo YouTube! Jadi, balik lagi sama gue, Echa, Echa Estella. Dan hari ini gue bakal nge-shoot tentang gerakan-gerakan buat lo-lo semua yang pengen perut rata, yang pengen perut kencang, yang pengen pinggangnya, jadi yang kayak gitu. Dan kemudian juga ada request, jadi hari ini kita bakal tau gimana caranya. Jadi buat gerakan pertama, ini adalah namanya gerakan yang lain. Oke, disini kuncinya lo harus menunci perut lo, jadi misalnya ini sebagai warm up. Lo bisa raturin semangat lo aja, kalau misalnya cuma mampu 30 detik ke 30 detik, kalau masih semenit-menit. Tapi kalau gue, biasanya 3 menit, itu non-stop. Tapi coba dulu semenit, lo rasain dulu. Nah, buat lo yang misalnya overweight atau nggak mampu, lo bisa salah untuk lo, tapi nusahain badannya tetap lurus. Jadi nanti beberapa kemampuannya bakal menurut berkurang. And so can you talk? Atau nggak, kalau misalnya itu masih berat juga, ini lo bisa angkat kaki lo. Terus lo angkat ini. Ini gerakannya namanya plank juga. Jadi plank itu varianya banyak. Terus yang pasti tunggu lo harus lurus. Ini gerakannya kedua. Gerakannya kedua ini sekolah trainer gue nyanyikan Spidey. Gue nggak tahu ini seperti ini. Ini apa. Tapi lo ngasih klik lain yang awal. Terus lakuinin wajah lubun. Terus lutut lo, dinaikin ke sini. Terus yang paling, ini gini. Gue bahas. Lu ngasih di kanan-kiri. Oke, itu tadi kanan. Jadi yang kanan, lo sampe ke sini lo. Lo taruh. Terus lo bisa ulang itu sampe 15 kali. Terus yang kiri juga, lo lakuin hal yang baru. Gunanya apa? Sebenarnya dia tinggal lo tinggal senang. Terus nanti otak disini lo itu kerja. Dan yang bagus dari gerakan-gerakan yang berfungsi dan lo adalah. Terus nanti tangan dan tangan lo ikutin. Coba yang masuk ke gerakan ketiga. Gerakan ketiga itu namanya roving. Jadi lo kayak undai. Tapi badanya lo dalam lo ke ting-line. Nah, kalo misalnya gak lo pake dumbbell, lo bisa gunain tangan lo aja. Tapi kalo misalnya ada yang pake dumbbell dan dumbbell yang bisa lo timpah kayak gini. Lo silahkan pake. Itu ekstra banget kuncinya dipelukok. Silahkan aja kayak gitu. Kalo posisi play kayak tadi. Terus lo tarik. Sampai. Yang kanan. Itu yang kanan. Sekarang di sini. Terus lo tarik. Terus lo tarik. Terus lo tarik itu sekitar. Each side kanan-kiri 10 kali-10 kali. Kalau bisa abis itu di raf-raaf ya lo tarik ini. Sekitar 10 sampai 30. Dan itu akan gue buat proses. Karena kalo saya kasih semua nanti lah abis gue bikin video lagi. So, see you on the next video, people. Oke. Ini baru. Bagus, mulai playing. Oke, mulai. Ini baru set pertama ya. 32 set lain. Hah? Posisinya gini loh. Iya. Itu 30 detik. Aku cengol banget ya kalo lo liat. Gila. Lu taruh. Sakit banget. Hei guys. Iya jadi ini kita abis core workout. Gimana rasanya? Biasa aja ga ada rasanya. Jadi ini buktiin bahwa lo cuma latihan core doang. Lo cuma latihan perut. Sit up dan lain-lain itu tuh. Bukan berarti lo ga capek kalo latihannya bener. Masa fokusnya di lu sih? Iya. Jadi kalo lo latihannya bener. Itu yang penting form lo sih. Pasti ntar perut lo bakal bagus. Nah. Karena kemarin gue lupa shooting buat outro-nya. Buat closing-nya. Jadi. I'm ending this video here. I hope every movement. Alah. Bersih gue ga bisa bahasa Inggris. Semoga gerakan-gerakan yang gue kasih di video-video Youtube gue itu bermanfaat buat lo semua. And comment down below kalo misalnya lo pengen gue bikin video apa gitu. Kayak misalnya cara menurunkan berat badan dengan lebih apa kek. Eh lo pengen gue bikin video apa. Lo komen aja di bawah. Jadi nanti gue bakal berusaha buat bikin video Youtube buat lo. And. See you on the next video. Bye.